Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP MotoGP 2022 akan melanjutkan seri paru musim kedua, setelah jeda selama 1 bulan lebih MotoGP akan menggelar seri pudobras yang bertajuk MotoGP Inggris Circuit Server Stone akan jadi saksi siapa yang bakal menjadi juara MotoGP Inggris 2022 MotoGP Inggris dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Agustus 2022 Latihan bebas pertama akan digelar pada hari Jumat 5 Agustus 2022 Dimulai dengan kelas Moto3 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Pada hari Sabtu 6 Agustus 2022, latihan bebas ketiga Moto3 akan digelar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Sedangkan kualifikasi MotoGP akan digelar pada pukul 20.35 waktu Indonesia Barat Jadwal pada hari Minggu 7 Agustus 2022, race Moto3 akan digelar pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat live di SPOTV Sedangkan race MotoGP akan digelar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di Trans 7 Sedangkan race Moto2 akan digelar pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat live di Trans 7 Inilah daftar sementara kelasemen MotoGP hingga hari ini Di peringkat teratas ada Fabio Guartararo dengan 172 poin Di peringkat kedua ada Alex Ispargaro dengan 151 poin Di peringkat ketiga ada Zouan Zarko dengan 114 poin Di peringkat keempat ada Francesco Bagnaya dengan 106 poin Di peringkat kelima ada Ania Bastian ini dengan 105 poin Di peringkat ke-6 ada Brad Binder dengan 93 poin Di peringkat ke-7 ada Jack Miller dengan 91 poin Di peringkat ke-8 ada Johan Mir dengan 77 poin Di peringkat ke-9 ada Alegrin dengan 75 poin Di peringkat ke-10 ada Michael Oliveira dengan 71 poin Di peringkat ke-11 ada Jorge Martin Di peringkat ke-12 ada Maverick Penyeles Di peringkat ke-13 ada Mar Marquez Di peringkat ke-14 ada Marco Beseci Di peringkat ke-15 ada Luka Marini Di peringkat ke-16 ada Tarkaki Nakagami Di peringkat ke-16 ada Paul Ispargaro Di peringkat ke-18 ada Alec Marquez Di peringkat ke-19 ada Franco Morbidelli Di peringkat ke-20 ada Fabio Dijian Teniu Di peringkat ke-21 ada Derrick Binder Di peringkat ke-22 ada Andrea Dovizioso Di peringkat ke-23 ada Remy Gardner Di peringkat ke-24 ada Rolf Fernandes Sekian dulu update berita dari kami Nantikan update selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!